Kita coba ya teman-teman Rasanya, bagi yang ingin tau rasanya gimana Susahkan nanti video ini, jangan di skip Hati sapi, yuk kita lihat bahannya apa saja Disini ada hati sapi, seberat 1 kg Lalu ada santan, ini santan kelapa banyaknya 1,5 liter Dan ada kentang ya, ini opsional teman-teman boleh gunakan atau tidak Kita lanjut lagi bahannya Kemudian ada cabai merah keriting, ini beratnya 1 oz Bawang putih sebanyak 3 siung, bawang merah 8 siung Serai sebanyak 1 batang Daun jeruk sebanyak 4 lembar Daun salam sebanyak 2 lembar Dan daun kunyit ini sebanyak 1 lembar Kemudian ada cengkeh, ini sebanyak 6 buah Palah sebanyak setengah buah Kapulaga sebanyak 5 buah Kemudian ada lengkuas ya Ini banyaknya 1 buah Kunyit 1 buah Jahe 1 buah Dan kemiri sebanyak 4 buah Kemudian ada micin Ini saya gunakan sebanyak 1,4 sendok makan Lalu ada garam sebanyak setengah sendok makan Jinten 1,4 sendok makan Dan ketumbar bubuk sebanyak setengah sendok makan Sekarang kita lanjut untuk proses bahan-bahannya Teman-teman siapkan bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, kapulaga, cengkeh, pala, jahe, kunyit, kemiri Lalu ada lengkuas, micin, garam, ketumbar bubuk, dan jinten Ini kita akan blender Dan hasilnya akan seperti ini Sekarang saatnya kita memasak Teman-teman siapkan penggorengan beserta minyak goreng Ini kurang lebih sebanyak 2-3 sendok makan Dan setelah minyaknya panas Kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita blender tadi Lalu kita aduk sampai langunya hilang ya teman-teman Kurang lebih 1 menit Kita siapkan daun salam, daun jeruk Lalu ada daun kunyit dan juga ada serai ya Kita aduk rata lagi Setelah wanginya keluar Ini kita siapkan potongan hatinya Dan kita masukkan ya Jadi kita tumis juga ini hatinya Lalu kita aduk rata Hati-hati jangan sampai hancur ya Hati sapinya Setelah kurang lebih 1 menit Ini kita masukkan santan kelapanya Sebanyak 1,5 liter ya teman-teman Dan kita aduk rata Kita tunggu ya Sampai mendidih Sesekali nanti diaduk juga santannya Supaya tidak pecah Dan setelah kurang lebih 10-15 menit Kita masukkan kentangnya ya teman-teman Lalu kita aduk rata lagi Dan kita tunggu kentangnya sampai empuk Ini sudah kurang lebih 10-15 menit juga Jadi kentangnya sudah empuk ya teman-teman Begitu juga dengan hatinya Jangan lupa di cek rasa Kalau kurang asin teman-teman boleh tambahkan garamnya Bagi yang pencinta micin atau MSG Teman-teman boleh tambahkan juga ya Setelah ini kita akan lihat hasilnya bagaimana Seperti biasa Mita yang akan mencobanya Teman-teman sekarang kita coba ya Ini aku udah ambil nih Kita coba Gimana Mita rasanya? Rasanya enak banget Hatinya empuk Kentangnya juga empuk Pokoknya enak banget Cocok banget dimakan pakai nasi Panas-panas enak banget ya Enak banget nih teman-teman Jadi sedikit aja review dari Mita Ini kentang empuk banget Dan hatinya juga empuk Iya bener Siapapun bisa mencobanya Dan yang mau mencoba Selamat mencoba Semoga berhasil Semoga berhasil ya teman-teman Oke semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Bisa dibagikan di media sosial teman-teman Semuanya Dan kami juga mengucapkan Terima kasih banyak Bagi yang belum subscribe Dan bagi yang belum Silahkan klik tombol subscribe-nya Klik juga tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video selanjutnya Dan kami juga Mohon maaf apabila ada keselangkat Ataupun perbuatan dalam video ini Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya ya Dan untuk yang baru bergabung Kami ucapkan Selamat bergabung dan selamat mencoba Semoga berhasil Jangan lupa saksikan video-video kami yang sebelumnya Dan juga video-video kami yang selanjutnya Sekarang kita undur diri dulu Dadah Assalamualaikum Mantap Selamat mencoba Selamat mencoba